Halo guys, Mas Cash disini dan ini adalah Mark Frame Black Special dari Sureken Merah dan Biru yaitu Daxing Oke, jadi ini adalah Hot Item, jadi keluaran terbaru dari Daxing Cash ya Ada beberapa kit seperti Spinefiber yang reguler, yang Pearl Blue sama yang White Ada yang Mark Frame seri regulernya juga Dan termasuk yang ini seri Black Specialnya guys Jadi ini termasuk Hot Item ya, tapi di Daxing Kalau di Tamiya sudah rilis berapa tahun yang lalu Dan sekarang di copy sama Daxing Dan kemasannya seperti ini Jadi boxnya ini tergolong besar Meniru dengan kemasan aslinya Tapi ya kebanyakan Daxing banyak sekali aksara-aksara Mandarin ya guys Jadi gambarnya juga dibuat 2 dimensi Jadi seolah-olah kita gambar 2 dimensi mobilnya Samping-sampingnya seperti ini Termasuk seri RAV ya guys Oke, Daxing ini sangat halus sekali Cetakannya 11-12 sama RZ Langsung aja kita buka Apakah semirip originalnya Masih sekil plastikan Kita selepi aja guys ya Jadi ini termasuk barang yang goib Jadi cepat sekali habis Karena tahu sendiri Para kolektor Kalau melepas koleksinya Di Markframe Play Special ini Tidak nanggung-nanggung Harganya hampir Menyentuh di angka 1 juta Jadi pantas Kalau Daxing menjiplak ini Dan begitu stok ada Langsung cepat habis Ini aja sehari langsung habis guys Tokonya Oke langsung aja ya Tidak lama-lama kita buka Kita dapat Apa aja di isinya Oke, yang pertama Kita langsung disukui dengan A partnya Warna hitam guys ya Terus Ini dia bodinya Bodinya warna smoke Tapi kita buka dulu aja E partnya Kita lihat Hasil cetakannya Biar kalian jelas Tapi gak usah diragukan lagi sih Kalau RZ sama Daxing ini Cetakannya Halus guys Di atas Kit Moang ya Jadi ini E partnya Nanti Kita bandingkan dengan Versi originalnya guys ya Untuk sasisnya Kebetulan saya punya Sasis FMA Tracer bag Nanti kita coba bandingkan Ini Cupnya Atau bodinya Kita lihat Warnanya Transparan hitam Atau smoke Terdiri dari Tiga bagian Nanti kita rangkai Jadi Banyak yang bilang Mark frame ini Mirip dengan Gundam Robot Gundam Yang seri regulernya Perpaduan warna Putih Merah Dan biru Tapi ini Yang bag spesialnya Sekilas juga Mirip Pedang guys ya Mirip pedang Oke Kita taruh Sini juga Terus Ini Kita dapat Rirsti Atau akar Akarnya Terus Bannya Kita dapat Soft Terus Ini Sasisnya Wah ini Hampir mirip Sama aslinya Cuma Bedanya Kalau di Original Tamiya Sini ada Logo Tamiya Guys ya Kenapa Daxing Enggak Pakai Logonya Sendiri Disini Apa Susah Buat Molding Cetakannya Rapi Enggak Usah Diragukan Lagi Kalau Daxing Terus Ini Perintil Perintil Kita dapat Motor Chris Propeller Shaft Gear Gear Dan Masih Banyak Lagi Fout Fout Juga Oke Taruh Sini Terus Ini Felg Kita Dapat Gold Plated Jadi Chrome Warna Gold Gold Plated Keren Untuk Felg Untuk Untuk Velg Diameter Loh Profile Tapi Biasa Disebut Teman Teman Dengan Ukuran Medium Dan Ini Kertas Manual Kalau Kertas Manual Ini Saya Lebih Suka Daxing Daripada RZ Case Ya Sini Juga Ada Pemasangan Sticker Pondonya Jadi Satu Disini Kalau RZ Kan Kita Biasanya Kita Temui Ditutup Bagian Belakang Pondonya Seperti Ini Aja Dan Terakhir Ini Ada Apa Terakhir Kita Dapat Dekalnya Atau Sticker Perbaduan Warna Biru Dan Co Kanopinya Warna Biru Keren Kayak Yang Ini Oke Seperti Biasa Itu Yang Kita Dapatkan Dari Mark Frame Special Dari Daxing Sebentar Lagi Saya Akan Lepaskan Dari Runner Runner Kita Tata Di Cutting Mat Saya Nanti Kita Akan Mulai Rakip Oke See you Oke Jadi Ini Baru Saja Saya Lepaskan Dari Runner Runner Jadi Semuanya Ini Yang Kita Dapat Dari Kit Mark Frame Dan Saya Apres Waktu Motong Tadi Guys Ya Nggak Pakai Tang Sangat Mudah Tinggal Tek Tek Dan Bisa Terpotong Dan Untuk Bekas Dari Cetakan Dari Plastik Itu Nggak Sisa Jadi Langsung Enak Dan Untuk Sticker Sendiri Tebal Nggak Seperti RZ Yang Kertas Tipis Tapi Biasanya Kalau Sticker Yang Tebal Itu Sulit Untuk Masang Tapi Mudah Mudahan Yang Tebal Ini Kertas Belakang Aja Guys Oke Langsung Aja Kita Rakit Jadi Saya Akan Skip Proses Perakit Dan Saya Akan Kembali Setelah Kit Jadi Ciao A few Moments Later Halo Akhirnya Sudah Jadi Guys Inilah Mark Frame Black Special Dari Dark Sink Oke Langsung Aja Kita Review Hasilnya Untuk Proses Pemasangannya Si Gendalanya Nggak Ada Hanya Untuk Masang Roller Ini Kan Ini Jekung Jadi Agak Susah Sih Kalau Masang Di Model Model Roller Kayak Gini Karena Nggak Ada Pegangannya Tiba Tipenya Super Sepertu Ya Yang Scorpion Sayap Tengah Scorpion Sama Kayak Ini Cukup Susah Juga Masang Mungkin Kalian Punya Trick Untuk Masang Roller Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Jadi Kendalanya Nggak Ada Cukup Presisi Untuk Plastik Plastik Ya Lumayan Waktu Ngelepas Dari Runernya Juga Mudah Oh Iya Guys Jadi Untuk Daxxik Ini Gearset Cukup Lumayan Cukup Lancar Jaya Nggak Seperti RZ Di RZ Kendalanya Hanya Di Gearset Sampai Di Mobil Saya Yang Waktu Ngerakit Itu Di Stratofactor Nggak Bisa Muter Sangat Serut Sekali Tapi Kalau Daxxik Ini Selain Cetakannya Bagus Gearset Berjalan Dengan Mulus Oke Langsung Ayo Kita Engine On Kita Tes Gimana Performanya Untuk Gearset Ya Cukup Kencang Kayaknya RPM RPM Untuk Daxing Ini Nggak Saya Kasih Gris Ya Jadi Suaranya Agak Kasar Jadi Penampakannya Seperti Ini Perbedaannya Dengan FMA Original Tamiya Di Bagian Sini Kalau Di Tamiya Ada Logonya Di Depan Sini Kalau Daxing Nggak Ada Logonya Malah Ada Daxing Tulisan Daxing Ada Di Bannya Sini Samping Daxing Coba Kita Bandingkan Dengan Pressure Pick Saya Ya Kayak Ini Kan Ada Logonya Tami Kalau Kalau Daxing Nggak Ada Bisa Kita Lihat Terus Di Dekat On Off Ini Logo Keterangan Plastik Ada Tempat Sampah Di Silang Gas Di Tamiya Ada Di Daxing Nggak Ada Ya Kode Kode Plastik Seperti Ini Nggak Ada Di Kit Replika Hanya Ada Di Tamiya Untuk Kualitas Plastik Bisa Kalian Bandingkan Sendiri Perbedaannya Apa Tapi Hampir Mirip Hampir Sama Untuk Tingkat Glossy Nya Juga Dan Untuk Mark Frame Tingkat Smoke Hitam Lebih Hitam Kayaknya Kita Lihat Mark Frame Ini Menurut Saya Untuk Sasis FM Agis Yang Paling Keren Itu Razor Back Sama Ini Mark Frame 2 Kit Ini Menurut Saya Paling Keren Model Kalau Untuk STO Kalian Pilih Race Kalian Bisa Pilih Mark Frame Karena Bodinya Cukup Aero Dinamis Untuk Razor Back Ini Sangat Futuristik Sayang Hanya Bannya Dia pakai Ukuran Ultra Large Diameter Jadi Menurut Saya Kebesaran Tinggal Ganti Aja Dan Untuk Dark Sink Ini Model Kata Teman Teman Mirip Gundam Yang Warna Putih Kalau Yang Warna Hitam Ini Ya Sama Mirip Gundam Mirip Pedang Jadi Kalau Kalian Lepas Ini Nah Jadi Ini Mirip Pedang Jadi Ini Bagian Pedang Dan Ini Pegangannya Mirip Pedang Jadi Menurut saya Cukup Keren Untuk Body Mark Frame Ini Cukup Recommended Untuk Dikoleksi Mengingat Untuk Kit Yang Asli Para Collector Melepas Di Angka 1 Juta Ke Atas Jadi Cukup Recommended Kalau Kalian Beli Ini Meskipun Ini Harganya Cukup Mahal Untuk Kit Daxing Biasanya Bisa Kita Beli Di Angka 80 85 Tapi Ini Sudah Menyentuh Di Angka 110 Karena Ini Merupakan First Release Biasa Dan Jumlah Permintaan Cukup Banyak Cukup Laris Juga Jadi Pantas Seller Meup Harganya Ya Mudah Mudahan Bisa Turun Kayak New Trade Dijer Sekarang Normal Di Harga 85 90 Oke Demikian Review Saya Tentang Kit Yang Lagi Viral Yang Lagi Naik Down Ya Guys Mark Frame Black Special Sampai Jumpa Di Review Mini 4WD Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Sampai